Halo, selamat pagi, selamat siang, sorry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei, siang ini saya ingin bikin kilok ala hongkong dan bahannya apa gelatinous rice flow berarti itu artinya beras ketan ya tepung beras ketan nah disini aku udah tepung beras ketan ini kira-kira 250 ya 250 gram lah kira-kira ini ya nah disini ada cayur sancoy atau salad terus saya tambah kuku atau jamur kering tadi udah bikin lembek tuh tadi pagi udah kita bikin lembek dihendam sampai 3 jam lah terus nanti aku mau pakai cabai cabai merah sama coy ini master ya apa ini iya ini nanti pedas terus kita kasih bawang putih kita kasih tambahan dan kau apa carot sama jagung pacang nah disini ada air yang mau didih tapi belum api besar supaya tidak cepat mendidih karena saya juga belum bikin adonan sekarang kita ambil air ya udah kita bikin panas ini air panas ya tuh sedikit demi sedikit aja udah usah banyak-banyak dulu air karena kenapa? tepungnya sudah tidak ada lagi nah kita pakai ini ya biar nggak panas ngaduk ini oke siap kita sisihkan dulu ini kita bikin adonan dulu sebentar aku empangnya disini kita bikin adonannya bagaimana cara bikin adonannya? ini siloknya alam aduh gampang mau pakai berat ketang aja udah udah jadi ini ini seperti ini ya seperti ini 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 belum dia merata oh iya satu lagi aku Pak saya bikin campuran garam sama ini nya biar nggak lengket oke tak boleh semua biasanya sih orang sini udah pakai apa-apa tapi karena yang bikinnya lain dong kita bikin lo style style ini tapi rasanya rasanya ini oke kita tambahin sedikit sedikit air ini aduknya tuan-tuan ya kalau nggak ini tepungnya kemana-mana bagi ini dirasain ya kalau tepung udah bener-bener nyampur sama air itu nanti tanpa pengaduk itu udah bisa gitu ini ini masih belum ya kita kalau dikiranya itu kurang minyak kita kasih minyak lagi ya biar cepat ngelasih oke kita kasih minyak agak sedikit banyak siap aduk lagi oke nah sekarang kan adonan udah kayak udah mau dintain ini udah resapnya air ini udah nggak panas lagi kan baru pakai air panas nah jadi perut perutnya perutnya juga disini ini merames 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 kayak merames enak enak aja meres merames kayak kue gitu aja kayak bikin kue gitu mau bikin kue mau bikin kue ini saya masih pakai sistem model web 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 belum terlalu banyak subscribernya sih subscribernya masih dikit oke kita kasih air dikit ya pik aja ini terlalu tentu oh ini sekarang udah bener-bener siap nih aduh keluarin tenaga dalemnya ya aduh 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 suara pipi kayaknya sebab masuk nih audionya itu si nenek lagi dia sambil nonton sambil makan siang ini menemang dia minta dong di aduh aduh bahasa kantonisnya bahasa ilunya cilok celok pakai bumbu tapi pake tepung beras gitu ya tepung beras kalau celok di India pakai tepung itu cuma sabun Jadi rasanya cek jauh Apukinnya apukinnya gimana gitu Kalau ini mah nanti rasanya tuh sangat-sangat bingung Sekali Sekarang api, apinya tuh dibesarin gue didihin airnya ya Ini adonnya udah jadi nih Jadi sistem rekamnya sengaja selamain Langsung jadi Ini tuh kalo udah dimetar semuanya Biar temen-temennya ngeliat Saksikan bikinnya gandir Mungkin biar majikannya nyuruh Oh bikin dong yun, oke Tau itu caranya Ambil aja kepung beras Jangan campur apa-apa kalo orang sini tuh Tapi kalo kan Saya supainnya Begitu asing Jadi makasih asing Oke setengah aimed atas Ini ga Hebar-." мед aside Tegak Emang selamat menikmati 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 selamat menikmati